Musyawara daerah Muhammadiyah ke-10 masih berlanjut hingga hari kedua di Aula BPSDM Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan hari kedua ini, Endang Afrizal terpilih sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah periode 2022 hingga 2027. Tidak hanya itu, Asparida terpilih selaku Ketua Aisyah. Dikatakan Endang Afrizal ledirinya akan melanjutkan program sesuai yang diamanatkan setelah sidang komisi. Program menggulan yang akan harus diselesaikan untuk beberapa bulan ke depan yakni mengoperasionalkan Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu, peningkatan mutu pendidikan di lingkup Perserikatan Muhammadiyah, dan peningkatan ekonomi dalam Perserikatan Muhammadiyah. Ditambahkan Endang akan meningkatkan Giat Lazismu atau Lembaga Amil Zakat dan Inpak Muhammadiyah yang dinaungi langsung oleh Muhammadiyah, Kota Bengkulu. Mengoperasionalkan Rumah Sakit, Musa Merah Sakit Muhammadiyah Bengkulu yang sekarang ini senang pengerjaan. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan di lingkup Perserikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, ini peningkatan ekonomi dalam Perserikatan Muhammadiyah. Di samping itu juga, kita selalu meningkatkan Giat Pelaksanaan daripada Lazismu Kota Bengkulu dalam ini. Sementara itu, Ketua Aisyah Bengkulu Asparida akan menekankan beberapa program seperti tahfiz, membentuk kepemimpinan, membentuk badan pembantu harian, program yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan pimpinan yang ada di daerah. Program yang telah dibuat oleh pemimpinan wilayah, yang telah diambil juga oleh pemimpinan wilayah dari tahfiz makamah di Solo 2022. Dan kemudian kita di kota membuat sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya program ke depan kita mencari untuk kepemimpinan, karena kita baru ada dua, untuk membentuk kepemimpinan yang baru, kemudian setelah ada kepemimpinan nanti membentuk badan pembantu harian.